Hai teman-teman, semuanya, jumpa lagi bersama Iwan Stave Tegasata. Sekali ini kita akan membawa Anda 8 jenis tren yang paling cepat di dunia. 1. Shanghai Maglev 460 KPH 286 MPH, Sina Kereta umum tercepat di dunia yang unik ini adalah, satu-satunya jalur di dunia yang saat ini, membawa penumpang menggunakan levitasi magnetik, maglev, daripada roda baja konvensional pada rel baja. Seperti menghubungkan Bandara Pudong, Shanghai, dengan stasiun Longyang Road di pusat kota. Kereta ini memiliki kecepatan komersial, dengan lecepatan maksimum 460 km per jam. Kecepatan jarak tempuh kereta ini, mampu menempuh jarak 1.500 km hanya dalam waktu 2,5 jam. Seperti halnya jarak Jakarta ke kota Medan, Sumatera Utara, yang berkisar 1.400 km. 2. Kereta Harmoni CRH 380A Kereta ini dengan kecepatan operasional, maksimum 380 km per jam. Saat ini merupakan kereta tercepat kedua di dunia yang beroperasi. Electric Multiple Unit, EMU, mencetak rekor dengan kecepatan 486,1 km per jam. Selama operasi uji coba di kereta api berkecepatan tinggi antar kota Shanghai Hangzhou pada Desember 2010. CRH 380A dioperasikan pada Oktober 2010. Maskapai ini beroperasi dari Beijing ke Shanghai, dan menyediakan layanan harian di sepanjang Rote Wuhan ke Guangzhou. AGV Italo adalah kereta pertama di seri AGV, yang mulai beroperasi pada April 2012. Kereta ini memiliki kecepatan operasional maksimum 360 km per jam. Dianggap sebagai kereta paling modern di Eropa. AGV Italo dibangun oleh Alstom. Kereta saat ini berjalan di koridor Napoli-Roma-Firenze-Bologna-Milano. Kereta mematuhi standar interoperabilitas TSI Eropa, yang mencakup keselamatan, keandalan dan ketersediaan, kesehatan, perlindungan lingkungan, dan kompatibilitas teknis. Keempat, Siemens Velaro E AVS 103. Velaro E, ditunjuk sebagai AVS 103 di Spanyol, adalah kereta berkecepatan tinggi produksi seri tercepat di dunia. Ini mencapai kecepatan kekalahan sekitar 400 kmph selama perjalanan uji di Spanyol. Kereta ini memiliki kecepatan operasional 350 km per jam. Kereta ini dipesan oleh Spanish National Railways Renve, dan beroperasi di jalur Barcelona-Madrid. Desain kereta multiunit didasarkan pada perkembangan terbaru, dari rangkaian kereta S3 yang berhasil dirancang untuk Deutsche Bahn. Yang kelima, Kereta Talgo 350 T350. Talgo 350, yang awalnya memasuki layanan dengan nama Renve AV Class 10, mencapai kecepatan maksimum 365 kmph selama uji coba. Kereta ini memiliki kecepatan operasional maksimum 350 km per jam. T350 dikembangkan oleh Patentes Talgo, tren Articulado Ligiro Goico Ecea Oriol, dan diproduksi oleh Patentes Talgo bekerja sama dengan Bombardier Transportation. Umumnya dikenal sebagai El Pato, artinya bebek dalam bahasa Spanyol. Kereta ini telah beroperasi di bagian Madrid Zaragoza Lida dari jalur Madrid-Barcelona di Spanyol sejak tahun 2005. Kereta Sinkansen Hayabusa seri E5, yang mulai beroperasi pada Maret 2011, dengan kecepatan maksimum awal 300 km. Sekarang beroperasi di jalur Tohoku-Sinkansen dengan kecepatan operasi maksimum 320 km per jam. Saat ini yang tercepat di Jepang, kereta mencapai kecepatan sekitar 400 km per jam selama uji coba. Kereta tersebut diproduksi oleh Kawasaki Heavy Industry, KAI, dan Hitachi, sedangkan East Japan Railway Company, Junior East, sebagai operatornya. Kereta ini memiliki sistem suspensi aktif penuh, FSA, yang mengurangi getaran bogie yang bergerak, dan hidung sepanjang 15 meter yang mengurangi ledakan suara di terowongan. Ketujuh, kereta Euro Duplex yang dibangun Alstom adalah generasi ketiga dari TGV Duplex, yang mulai beroperasi pada Desember 2011. Kereta dalam seri ini disebut-sebut sebagai satu-satunya kereta bertingkat 2, berkecepatan tinggi yang dapat dioperasikan yang mampu berjalan di jaringan Eropa pada kecepatan 320 km per jam. Euro Duplex awalnya diperkenalkan di jalur rel kecepatan tinggi LGV Rheinerone. Kereta ini mampu mengangkut 1020 penumpang, multiple unit, dibandingkan TGV Duplex yang mengangkut sekitar 512 penumpang. Yang kedelapan, kereta TGV Duplex ini berkecepatan tinggi yang beroperasi di Perancis. Mereka dibangun oleh perusahaan rekayasa Perancis Alstom dan dioperasikan oleh SNCF, perusahaan kereta api Perancis. Kereta pelayaran sampai dengan 186 mil per jam, yang berarti bahwa kereta TGV membuat perjalanan dari Paris ke Zurich dalam 6 jam, atau Brussels ke Avignon hanya 5 jam. Jika Anda bepergian di seluruh Perancis dan tidak punya banyak waktu untuk perjalanan Anda, TGV adalah pilihan bagus untuk pas di sebanyak mungkin.